Intro Selasa siang 22 Agustus, Satres Krim Polres Metro Depok menggelar reka ulang kasus pembunuhan Muhammad Naufal Zidam 19 tahun mahasiswa jurusan Sastra Rusia Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Indonesia yang dilakukan tersangka AAB senior kampusnya reka ulang dilakukan di rumah kos korban di daerah kukusan Depok, Jawa Barat Selain jaksa penuntut umum, rekonstruksi juga dihadiri kerabat korban Tersangka AAB tengah memeragakan ada 50 adegan yang akan dicocokkan dengan BAP ataupun keterangan tersangka Tidak ada yang menyangka, termasuk keluarga korban, pemuda 23 tahun ini tega menghabisi nyawa korban yang juga di kelasnya ini Lantas, bagaimana kasus ini bermula? Jumat pagi 4 Agustus 2023, polisi menemukan jasad korban di kolong tempat tidur di dalam kamar kos Tim identifikasi Polres Metro Depok menemukan luka tusuk di dada serta leher korban Polisi menduga korban dibunuh beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan Disinilah kos-kosan Muhammad Naufal Zidane, mahasiswa UI yang dibunuh seniornya sendiri pada 2 Agustus 2023 Jasadnya ditemukan di kamarnya pada 4 Agustus 2023 dalam kondisi terbungkus plastik hitam Rabu petang 2 Agustus 2023, tersangka AAB diketahui mengantar korban ke kosnya di kukusan dengan sepeda motor Yang korban tidak ketahui, AAB ternyata menyembunyikan rencana jahat terhadap dirinya Ia menyiapkan pisau lipat kemudian masukkan ke dalam saku Kemudian kembali melihat ke jog motor yang ia bawa bersama dengan tersangka Hal tersebut tertangkap oleh CCTV Kalau Anda lihat dengan video yang beredar, CCTV itu telah yang menangkap peristiwa tersebut Untuk sebelum ia bersama dengan korban masuk ke dalam kamar 102 Menurut Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKP Nirwan Pohan pada Sabtu 5 Agustus AAB dan korban sempat mengobrol di dalam kamar kos AAB kemudian berpura-pura hendak pulang Lalu mengeluarkan pisau dari jog motor dan menyimpannya di saku celana Tersangka lantas menusuk korban Dari reka ulang pun terkuak, korban sempat melawan dan menggigit jari tersangka Dari otopsi diketahui, kerasnya perlawanan korban membuat cincin tersangka tersangkut di kerongkongan korban Usai membungkus mayat korban dengan plastik sampah, tersangka lalu menyemujikan mayat korban Tersangka pun menebar kapur barus untuk menutupi bau amis darah Sejak saat itu, keluarga tidak lagi mendengar kabar dari korban Pemilik kos yang dihubungi keluarga mengaku tidak mengetahui keberadaan novel Jumat pagi 4 Agustus, paman korban lantas memeriksa kamar kos keponakannya Kondisi kamar yang berantakan, serta banyaknya kapur barus memancing kecurigaan paman korban Hingga akhirnya, jasad korban ditemukan AAB kemudian dibukuk polisi Di dalam kamar kos tersangka, polisi menemukan dompet, ponsel, dan laptop milik korban Penangkapan tersangka mengejutkan keluarga korban Paman korban, Faisa Ramjani menuturkan Dari awal kuliah, korban menganggap tersangka sebagai abang asuh Karena kerap membantu tugas kuliah Tanda tanya mengapa tersangka tega menghabisi nyawa korban Terjawab dengan pengakuan tersangka sendiri AAB mengaku ia terlilit utang belasan juta rupiah Karena rugi di investasi mata uang kripto Hal itu juga dibenarkan penjaga kos tersangka Yang menyebut tersangka sudah dua kali menunggak membayar sewa Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan polisi Tersangka juga terlilit utang pinjaman online Dari itu kalah terus, kalah terus Sehingga dia terlilit utang Termasuk dia menjam pinjol untuk menyelesaikan kekalahannya itu Nah, dari situlah dia Terniat untuk menguasai, mengambil barang-barang milik korban itu Menyelesaikan utang-utangnya Sementara kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai Kasus ini adalah cerminan sebagian anak muda zaman sekarang Yang cenderung ingin meraup sukses dengan cara instan Jadi lebih daripada sekedar motif ekonomi sih Tapi lebih kepada mencari diri yang sudah dapat ya Sudah jadi, ya minimal secara fisik ya Tapi kemudian lalu hilang karena uang itu tidak ada lagi Adapun hingga kini Tersangka masih berstatus sebagai mahasiswa aktif Agustin Kusumayati, Sekretaris Universitas Indonesia menyebut Pihak kampus akan menjatuhkan sanksi akademik Jika pengadilan sudah memutuskan tersangka bersalah Polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana Dengan hukuman maksimal pidana mati Tim Liputan CNN Indonesia